Dan sejumlah pemudik roda 4 hingga roda 2 di Jombang, Jawa Timur memilih menggunakan jalur penyeberangan tradisional untuk menghindari kemacetan. Sementara itu, arus selalu lintas di ruas jalan tol Semarang-Solo-Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami kemacetan. Tak seperti pada hari biasanya, silih berganti kendaraan roda 2 maupun roda 4 di Jombang, Jawa Timur yang menaiki perahu terus berdatangan. Mereka juga harus mengantri untuk bisa naik ke atas perahu. Warga yang memanfaatkan penyeberangan ini mengaku, selain bisa mempercepat jarak yang ditempuhnya dibandingkan melalui jembatan, juga bisa menghindari kemacetan di jalur arteri yang kerap terjadi. Karena kita sudah terbiasa lewat jalur sini, perkiraan kita lewat sini mesti tidak macet. Kemacetan arus selalu lintas terjadi di ruas jalan tol Semarang-Solo di kilometer 442 Jalur B, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin Sore. Kemacetan terjadi di sepanjang 5 kilometer, mulai dari kilometer 445 hingga kilometer 440 Jembatan Lemah Irak. Kemacetan arus selalu lintas di ruas tol Semarang-Solo ini didominasi oleh para pemudik dari arah Solo menuju Jakarta dan Jawa Barat. Untuk jumlah kendaraan yang masuk tol, termasuk juga yang terpantau, kendaraannya dari arah tol yang melintas wilayah Semarang yang menuju ke arah Jakarta. Suri ini cukup beriak. Meskipun telah terjadi kemacetan arus selalu lintas di ruas tol Semarang-Solo, tol Semarang belum melakukan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah lokal untuk mengulai kepadatan arus. Tim Liputan CNN Indonesia